Pesta Literasi Jakarta 2013 pertama kalinya diselenggarakan. Acara berlangsung di perpustakaan daerah DKI Jakarta Kuningan, Jakarta Selatan pada 3 November 2013. Perhelatan ini hadir atas inisiatif para aktivis perbukuan di Jakarta. Sejumlah agenda acara digelar di Pesta Literasi Jakarta. Diskusi proses kreatif dalam berkarya menjadi salah satu acara yang dinantikan peserta. Peserta Pesta Literasi sendiri didominasi oleh anak-anak muda yang memiliki minat besar pada buku dan literasi. Biasanya mereka datang berkelompok bersama komunitas menulis. Peserta bukan hanya datang dari Jakarta, tapi juga dari Bekasi, Cirebon, dan sebagainya. Salah satu acara yang dinantikan adalah bincang bersama penulis. Hadir dua tokoh penulis senior, yaitu penyair Sapar di Jokodamono dan pendiri rumah dunia Golagong. Para peserta bebas bertanya dan menimba ilmu dari dua tokoh ini. Pesta Literasi Jakarta rencananya akan berlangsung setiap tahun, menjadi salah satu ajang pertemuan dan pertukaran ide para pecinta literasi. Sapar di Jokodamono dan Golagong menyambut baik inisiatif pelaksanaan Pesta Literasi Jakarta ini. Anggi Septianto, Ardan Ramadhan, Alinia TV, Jakarta. Acara pelunturan buku semacam ini penting supaya masyarakat tahu memilih buku apa yang mau dibeli. Karena jumlah buku itu sangat banyak. Oleh karena itu lebih seringlah menggunakan, melaksanakan acara semacam ini. Serbu perpustakaan atau taman bacaan masyarakat. Karena di sana ada ilmu. Maka buku adalah pelangi, maka cintailah hujan.